Nama saya Jonathan Matius dengan nil 515-19-0050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Perpindahan Panas Konveksi Paksa pada Berkas Pin-Fin Berpenampang Sirkuler dengan Susunan Elay. Untuk identitas jurnalnya, judul jurnal ini yaitu Perpindahan Panas Konveksi Paksa pada Berkas Pin-Fin Berpenampang Sirkuler dengan Susunan Elay. Penulisnya ada Linda Wijyati dan Budi Utomo Kufu Widodo. Institusinya adalah Departemen Teknik Pesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi 10 November atau ITS. Untuk ISSN-nya yaitu 2337-3539. Untuk sumbernya dapat dilihat pada link berikut. Latar belakang, sirip adalah salah satu bentuk pengaplikasian perpindahan panas yang fungsinya adalah meningkatkan luasan perpindahan panas. Peningkatan luas perpindahan panas ini dapat menyebabkan meningkatnya laju perpindahan panas. Contohnya adalah aplikasi siripin-pin yaitu Heat Exchanger dan Heat Sink. Sirip dipengaruhi juga oleh konduktivitas terminal material. Pada nilai rentang nilai Reynolds Number yang sama, nilai laju perpindahan panas aluminium lebih besar daripada tembaga pada diameter pin-fin yang sama. Perpindahan panas juga dipengaruhi oleh bentuk geometri, kondisi aliran, dan propertif luida. Meningkatnya kecepatan aliran udara dapat menyebabkan meningkatnya juga koefisien perpindahan panas konveksi atau H. Dan begitu, jika nilai perpindahan panas pin-fin semakin besar karena disebabkan oleh naiknya kecepatan udara, susunan pin-fin juga mempengaruhi besar nilai perpindahan panas susunan state, menghasilkan nilai perpindahan panas yang lebih baik daripada susunan online. Tetapi penurunan susunan tekanan susunan online lebih kecil daripada susunan steger. Dasar teori, perpindahan panas konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur yang menyebabkan gerakan acak antar molekul. Semakin cepat pergerakan fluida, maka semakin besar pula laju perpindahan panas konveksi yang terjadi. Konveksi terjadi akibat adanya pergerakan fluida. Oleh sebab itu, konveksi dapat terjadi secara dua jenis, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami terjadi karena fluida bergerak secara alamiah, di mana pergerakan fluida tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan masa jenis fluida akibat adanya variasi suhu pada fluida tersebut. Konveksi paksa terjadi karena pergerakannya fluida bukan karena faktor alamiah. Perpindahan panas dalam aliran yang menintasi sirip sangat penting dalam aplikasi heat exchanger atau penukar panas. Peralatan elektronik dan motor listrik. Pin baris pertama berperan sebagai pembangkit turbulensi yang meningkatkan perpindahan panas konveksi untuk sirip selanjutnya. Pin pada baris pertama berpindah sebagai pembangkit turbulensi yang meningkatkan perpindahan panas konveksi untuk sirip selanjutnya. Dalam penyusunan ini digunakan 16 buah sirkular pin fin berdiameter 10 mm dan 16 mm dengan tinggi 70 mm. Sirkular pin fin terbuat dari aluminium alloy 6061 disusun secara line yang diletakkan pada base plate per dimensi 100 mm x 100 mm dan dipasangkan di dalam rektangular duct. Rektangular duct yang digunakan memiliki geometri 159 mm x 90 mm x 716 mm. Centrifugal blower digunakan sebagai alat untuk mengalirkan udara. Kecepatan udara yang digunakan adalah 2,46 ms, 3,65 ms, 3,96 ms, dan 4,20 ms. Pint fin dipanaskan dengan konstan heat flux menggunakan electric plate heater yang ditempatkan pada base plate sebagai sumber panas dengan daya 150 Watt. Pemanasan dilakukan dengan menjaga suhu tetap konstan pada 50 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengukuran temperatur menggunakan termokopul tipe K sebagai sensor temperatur pada bagian base plate. Next, eksperimen dilakukan untuk mendemonstrasikan perpindahan panas konveksi paksa melalui circular pin fin dengan variasi kecepatan udara dan diameter sirip pin. Dengan variasi kecepatan udara dan diameter sirip pin, dapat diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap laju perpindahan panas konveksi paksa terhadap sirip, serta mengetahui distribusi tempat terus panjang sirip. Perhitungan perpindahan panas dapat dilakukan dengan heat balance dalam kondisi yang steady state. Untuk perhitungan heat balance-nya sendiri, dengan key in merupakan panas dari heater, berdasarkan mass balance maka mass flow rate in light sama dengan mass flow rate exit. Heat loss dari sistem terjadi karena radiasi dari permukaan dan kondusisi melalui dinding atmosfer. Dengan asumsi yaitu kondisi steady state, energi potensial dan energi kinetik diabaikan, serta tidak ada kerja yang terjadi. Sehingga persamaan yang dapat digunakan itu pada umumnya yaitu key sama dengan mc delta t. Untuk distribusi temperatur pin fin pada baris pertama, dapat dilihat pada grafik berikut. Yang pertama yaitu pin fin 10 mm dengan set point 50 derajat celcius. Yang kedua pin fin 10 mm dengan set point 70 derajat celcius. Yang ketiga pin fin 16 mm dengan set point 50 derajat celcius. Dan yang terakhir pin fin 16 mm dengan set point 70 derajat celcius. Berikutnya adalah distribusi temperatur pin fin pada baris kedua. Yang pertama pin fin 10 mm dengan set point 50 derajat celcius. Yang kedua pin fin 10 mm dengan set point 70 derajat celcius. Yang ketiga pin fin 16 mm dengan set point 50 derajat celcius. Yang terakhir pin fin 16 mm dengan set point 70 derajat celcius. Berikut adalah pengaruh diameter pin fin dan kecepatan udara terhadap perpindahan panas pin fin. Dapat diketahui yang pertama itu nilai koefisien konveksi pada 10 mm dengan set point 50 derajat celcius. Yang kedua nilai koefisien konveksi pada pin 16 mm dengan set point 50 derajat celcius. Yang ketiga nilai koefisien konveksi dengan pin 10 mm dan set point 70 derajat celcius. Yang terakhir nilai koefisien konveksi pada 16 mm dengan set point 70 derajat celcius. Kesimpulan, pada kecepatan yang sama pin fin dengan diameter yang lebih kecil mempunyai koefisien konveksi yang lebih tinggi daripada pin fin dengan diameter yang lebih besar. Lalu semakin besar Reynolds number semakin besar juga koefisien konveksi yang terjadi. Nilai koefisien konveksi tertinggi dimiliki oleh baris pin fin pertama yang terkena aliran udara dan nilai koefisien konveksi terendah ada pada baris terakhir yang terkena aliran udara. Distribusi temperatur pin fin menurun di setiap pin fin. Temperatur permukaan pin fin tertinggi ada pada barisan pin fin terakhir yang terkena aliran udara. Pin fin yang ada di bagian tepi memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada pin fin yang ada di tengah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.